Pers konferensi yang disampaikan ke Polsek Sentani Timur Ibtu Yohan Ongge didampingi wakak Polsek Ibtu Iwan terkait kasus pembunuhan yang berlangsung di Mapolsek Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Satu bulan lebih dari kejaran polisi, presidivis yang juga pelaku pembunuhan akhirnya dibekuk polisi di Danau Sentani, tepatnya di Telaga Maya, Sentani Timur. Pelaku dengan inisial IH 35 tahun akhirnya dibekuk juga oleh anggota kepolisian Polsek Sentani Timur. IH merupakan tersangka kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita N.Y. 27 tahun yang terjadi pada 19 Mei 2022 lalu di Wafenamdehele, kampung Nendali, distrik Sentani Timur, dekat rumah makan dapur Papua. Usai dibunuh pelaku ditinggalkan begitu saja dan ditemukan 3 hari berselang, lebih tepatnya pada tanggal 21 Mei lalu. Kasus berhasil diungkap kepolisian Resort Jayapura berkat kerja keras di lapangan. Berikut penjelasan Kapolsek Sentani Timur yaitu Yohan Ongge terkait kronologis pembunuhan dan penangkapan. Korban sempat bilang kepada pelaku bahwa terlalu jauh kita di sini. Antara saya kembali ke pasar. Antara saya kembali ke pasar. Namun karena pelakunya sudah dipengaruhi miras, apalagi korban sudah dalam genggamannya, Yohan Ongge terkait kronologis pembunuhan yang terjadi pada tahun 2017 lalu di Kleblow, kampung asli kecil, distrik Sentani Timur. Sehingga Yohan tak segan-segan untuk menghabisi korbannya. Kini tersangka telah berada di Rutan Mapolsek Sentani Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yohan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara, subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun, serta subsidiar 291 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara tentang pencabulan orang tidak berdaya. Dari Kabupaten Jayapura, Konalia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.